selamat malam kembali lagi dengan Omri Botoro Sukabumi di Angkat Biasa saat ini saya tengah berada di perbang parung kuda tol Bocini Sukabumi Bogor atau sebaliknya juga di eksikol Bocini parung kuda saat ini dari pihak dianggungan tol dilakukan penutupan yang rencananya pada pagi tadi sekitar 10 akan dibuka untuk dari Sukabumi menuju Jakarta menggunakan jalur B tidak dilakukan ataupun tidak jadi berotasi karena melihat kondisi suasana suasana pasca longsor ataupun amblas di kilometer 64 tepatnya di dicurut jalur A masih ditutup sementara sementara pantauan harus selalu lintas sebagaimana yang sudah diperlakukan sebelumnya untuk pemudik 2024 ini pengendara ataupun para pemudik dari arah Jakarta menuju Sukabumi ini menggunakan biak biak eksitol Cigombong menuju Sukabumi namun pantauan kita pada malam hari ini untuk arus mudik ataupun situasi arus lalu lintas masih terlihat sepi belum adanya peningkatan kendaraan di jalan ATRI nasional Sukabumi Bogor di depan kita ini ada jalan yang mengarah lurus menuju arah Bogor yakni jalan nasional Sukabumi Bogor dan sebelah sana itu jalan menuju area Tol Bocimi Gerbang Tol Paru Kuda kemudian yang rencananya esok hari untuk para pemudik yang akan mengarah dari Jakarta menuju Sukabumi yang rencananya pukul 14 sore akan diperlakukan one way dari Jakarta menuju Sukabumi biak Tol Bocimi Paru Kuda menggunakan jalur B ini belum juga ada keputusan dan informasi dari rapat sektoral yang tadi dilakukan dari para pihak terkait sementara belum bisa dilakukan melihat kondisi tanah ataupun kondisi pasca longsor konsultannya masih terjadi kelabilan dan berpotensi membahayakan para pengendara sementara kita lihat terakhir di Jakarta Bogor berujuk Sukabumi ini mulai terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan motor kemudian kendaraan besar sebaliknya dari kita lihat dari arah Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta ini masih kondisinya terlihat ramai rancar di depan juga kita sudah ada pos kemantauan dari res area exit Selvaruguda dari waria Sukabumi kemudian dari pihak PUVR yang nantinya menjaga berlangsungnya harus mudik dari Jakarta menuju Sukabumi termasuk juga ada dari Ditjen Kementerian Perhubungan Darat nantinya untuk para pemudik yang melintas menuju Sukabumi rencananya dari pihak Kementerian PUVR akan seperti biasa menyediakan toilet gratis untuk para pemudik yang akan melintas ke kota Sukabumi ataupun keluarga yang akan tidak ada disediakan toilet portable seperti biasa Rengg rengganan informasi kebatatan arus lalu rintas diprediksi akan terjadi peningkatan Jumat malam yakni liburnya kerja dari arah ataupun para karyawan yang dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Demikian laporan Menteri Botor Sukabumi, Dian Herdiansa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.